Menunjang optimalisasi pelayanan distribusi air bersih hingga ke masyarakat, perusahaan daerah air minum Lombok Timur akan tutup sambungan rumah bagi pelanggan yang menunggak selama 3 bulan. Sebagai salah satu perusahaan daerah, PDAM Lombok Timur saat ini terus mengupayakan deraja keuangan perusahaan dapat sehat dan tumbuh positif. Peningkatan kualitas layanan juga menjadi komitmen jajaran direksi PDAM dengan memperhatikan saluran distribusi dan sumber air. Direktur utama PDAM Lombok Timur Haji Marhaban menyampaikan mengantisipasi adanya kebocoran pipa transmisi dan menjaga sumber air menjadi konsen jajaran direksi dalam memaksimalkan pelayanan distribusi air bersih ke pelanggan PDAM. Di sisi lain, untuk pembayaran juga akan dilakukan penagihan lebih ketat, di mana bagi masyarakat pelanggan PDAM yang menunggak 3 bulan, sambungan rumahnya akan dimatikan sementara hingga tunggakannya lunas. Kebijakan ini dikatakan sebagai langkah untuk penertiban dan antisipasi adanya pembengkakan tunggakan. Mengelola 400 liter per detik, guna menyuplai kebutuhan 32.000 sambungan rumah tangga yang ada, dinilai masih memerlukan ekstensifikasi pada sumber potensial yang ada. Debit yang dikelola ini dikatakan masih jauh dari kebutuhan masyarakat, terlebih dengan adanya permintaan ratusan sambungan rumah setiap bulan. Mencari sumber baru untuk menjaga sumber mata air yang ada terus dilakukan, bahkan di beberapa titik juga sudah dibangunkan sumber bor untuk mensuplai kebutuhan masyarakat. Kaitan dengan pelayanan kita di Lombok Timur, khususnya di PDAM, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Yang pertama, dengan kita berusaha mengoptimalisasi semua sumber yang ada. Kemudian yang kedua, kita juga selalu membedahi kaitan dengan apa-apa fasilitas kita yang ada, misalnya mulai dari kebocoran dan sebagainya. Pendagihan itu sebetulnya, yang pertama, banyak kita kemarin memberikan toleransi kepada masyarakat kita. Ada yang nonggak sampai 4-5 bulan, tapi tidak kita tagih. Maka sekarang kita ambil kebijakan, kalau saja sudah mencapai 3 bulan, maka kita akan tutup dulu. Kita tutup dulu, dibayar dulu baru kita pasangkan kembali. Tim Liputan, Selaparang TV, melaporkan. Tim Liputan, Selaparang TV, melaporkan.